Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Semoga semuanya sehat ya Dan dalam lindungan Allah Ini kita udah ada di dalam mobil nih Tiba-tiba Bapak, Bapak, bentar Aku turun ya Kita mau pulang Ini ada di bawah Ada di bawah Basement Dan ini ada Bapak, jalan sendirian Ya Allah, ya Rabbi Ini pasti nyasar, ini Bapak Astagfirullahaladzim Bapak, Assalamualaikum Pak Astagfirullahaladzim Dari Indonesia Bapak Dari Indonesia Dari mana Bapak Dari Balik Bapan Coba sini Bapak duduk dulu Sini Pak Bapak kenapa ada Disini sendirian Nyasar ya Dari jam berapa Ya Allah Ini ya nomor telukonya ya Maaf ada ID cardnya Bapak Maaf dulu, saya lihat ini Kalungnya Ya Allah, ya Rabbi Dari jam berapa Bapak Dari tadi Dari tadi Sini Sini Saya lihat dulu Bapak ya Pak Maaf, maaf Pak Bismillahirrahmanirrahim Istighfar ya Pak ya Bapak hotelnya di Andalus Bapak dari jam berapa Keliling-keliling Lai dari calon-calon Solat duhur Solat duhur Solat duhur Bapak nyasar ke bawah Sini sendiri Ya Allah Ini Bapak tadi dari Balik Bapan ya Ini member siapa ini Ini Yang bosku ini Oh ini Ustadznya Bapaknya namanya siapa Saya lihat dulu lupa namanya Bapak Muhammad Arfah ya Dari mana tadi Balik Bapan Ya Oke Abi Ternyata benar ini Bapaknya dari Balik Bapan Dari habis juhur Katanya Nyasarnya Kita ajak aja ya Pak Yuk jalan sini Pak Ini Bapak Saya orang Indonesia Orang Bandung Tinggal disini Bapak jangan takut ya Pakai mobil saya Saya antarkan ke hotel ya Ya Bismillah ya Ya Allah Ya Rabbi Ini Bapaknya nyasar di Bawah Tanah Masjid Nabawi Dan ini benar-benar Gak ada orang sama sekali Karena ini hanya untuk Parkir mobil Ini Bapaknya Saya antarkan Bapak pulang ya Ya Cunggu ya Pak Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Untung kita lewat sini ya Karena Bapaknya jalan aja Sendirian Di lorong Bawah tanah Hukid Nabawi Ya Allah Demeteran aku Kasih minum dulu Bapaknya Ini masih disegel Pak minum dulu ya Sudah dibukain ya Kayak yang disegel Sudah jam-jam Eh benar-benar aja ya Ini harus jam-jam Pak minum dulu ya Bentar Bi Bapak usianya berapa Wah Lama Sudah 80 Udah 80 Bisa bukanya itu Yang kertas isu Masukin dulu ke tas Ya Bapak tadi dari Hotel ke masjid Sama siapa Bapak Tidak lihat Sebentar Mernya baru Udu Saya tidak diambil lagi Oh tidak lihat teman Udah gitu Bapak Suruh minum dulu ya Ya Allah Bi Untung kita lewat sini ya Bi Kalau enggak ini Bapak Makan ada yang Ini loalnya kan di parkiran Di bawah tanah Masjid Nabawi ya Bi Ini bukan tempat Lalu lalang jemaah Ini khusus untuk parkir Dan Apa namanya Disini pun ada Petugas Masjid Nabawi Tapi Mereka kan Nggak nyangka ini Nyasar ya Di Andalus Pak Pinjam dulu itunya Pak ID cupnya Pak Yang dikalungkan Di leher barusan Bapak Yang di leher Barusan Coba Bapak copot Itu yang di leher Yang ada foto Bapak itu Coba copot Saya mau lihat Nah Nah itu Yang orange Nah itu Copot dari leher Bapak Coba Saya mau lihat lagi Bapak umrah dengan anak Tidak Pak Umrah dengan anak Tidak Tidak Dua malam Dua malam Baru dua malam Pak 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 Takut hilang Pak Nah ini Sobat semua Kondisi di Bawah tanah Masjid Nabawi itu Seperti ini Jadi Bawah tanah Masjid Nabawi Dihususkan hanya untuk Parkir Mobil Pribadi Bukan untuk Parkir mobil Bis Ataupun Kendaraan Taksi Jadi ini hanya untuk Mobil pribadi Jadi Karena kita Bawa mobil pribadi Jadi kita selalu Parkir disini ya Bia Dan Kodarullah Kita parkirnya di Pintu 330 ya Bia Di pintu gerbang 330 Dan Kodarullah Ini bertemu dengan Jemaah dari Riau Usia 80 Lebih ya Eh Balikpapan ya Pak Balikpapan ya Bapak udah makan belum Belum makan Udah makan tadi Pagi-pagi ya Kita langsung ke hotel Bapak ya Tau nomornya Kamar Iya Bapak nama Nomor kamarnya Berapa tau gak Kita nyampe sana Telfon aja Ustaz Terus ini nomornya Dikasih siapa Lihat saya Yang Bapak Pegang kertas itu Kertas apa Coba lihat saya Aduh siang Oh ini ada uang Bapak ya Hati-hati Hilang ya Ini nomor Ini nomor teman Bapak Haji Jundi ini Haji Junaidi Saya coba WhatsApp ya Pak ya Saya coba telpon ya Ya kita coba Sambil Jadi udah di hotel Kamu masuk ke lobby Sambil Mbak Bapak Iya kita telponnya Dari sekarang Takutnya susah Susah diangkat Kita telpon dulu ini ya Nah Alhamdulillah Ini kita Bentar lagi Nyampe di hotelnya Bapak Ini Bapaknya Ada dengan Aku Dan aku udah Telepon nomor yang Ditulis sama Bapak ini Dan ini Lipatan ininya Ada uang Pak Hati-hati Uangnya hilang ya Masukin dulu kertas ya Hotelnya Di Andalus Saya sudah WhatsApp Briao Bentar ya Alhamdulillah Dapat parkiran Itu hotel yang Tadi kita Nginep Kita disitu Terus kita parkirnya Di Masjid Nabawi Di Paling bawah yang tadi Bawah tanah Masjid Nabawi Nah Sebentar Tunggu dulu Pak Jangan dulu turun Jangan dulu turun Saya hubungi dulu ya Saya coba telepon lagi ya Pak minum dulu Pak Ini udah respon Ininya Tour leadernya Dan memang Tour leadernya Merasa kehilangan Jemaahnya Tour leadernya juga Kayanya nyari-nyariin Dan ini Bapak Hilangnya Atau Nyasarnya Jauh sekali Di tempat yang Sangat sepi Bapak tadi gimana Perasaannya Ada di tempat yang Sangat sepi Dan gelap tadi Ada di Ini Kira Sudah lama Dan Tidak jam Dari sini Ya tadi Bapak Kenapa bisa ada Di lorong Masjid Nabawi Di bawah tanah Bapak wudu Tadi Bapak wudu ya Sama teman ya Iya Mungkin Bapak keluar Kira Oh iya Gak lihat saya Gak lihat Saya langsung Masjidnya Bapak bingung Nyari keluarnya Dimana ya Makanya itu Pokoknya Iya Yaudah Yuk sekarang kita turun ya Pak Tunggu ya Tunggu ya Tunggu dulu Pak Sebentar Pak Jangan dulu turun Pak Takut ada mobil Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Ayo Pak Bismillahirrahmanirrahim Yuk saya bawakan Yuk Kita nyebrang sana Ayo Pegang kanan saya Pegang terudung saya Gak apa-apa Alhamdulillah Ya Allah Ini kita tunggu di lobby aja ya Di lobbynya hotel Bapak ini Kita tunggu di dalam lobby Terus nanti kita coba hubungi lagi Tour leader nya ya Ini hotelnya Bapak ada di Andalus 3 Ayo Udah ini aja Saya pegangin Iya Iya benar Ayo Sini Duduk sini Permisi Bapak permisi Ayo Ayo duduk sini Di sini dulu Iya Duduk dulu Tunggu dulu ya Benar ya Ini hotelnya ya Tunggu dulu ininya ya Tour leader nya ya Pak ya Saya telepon lagi Ah Itu teman Itu Ininya Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Yang saya Tadi Whatsapp saya Mau balik duduk dulu Bu Ya Allah Sini 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 Duduk dulu Kita ngobrol sebentar Ini Kawan-kawannya Ini benar Jaman Alhamdulillah Ibu Mohon maaf Sekali Ini udah Rencana Allah Bapak Ditemukan Di lorong bawah Tanah Masjid Nabawi Di tempat Yang sangat Sepi Gelap Bu Bu Ini teman-temannya Bu Ini kan Udah Sepuh Bapaknya Jangan Disalahin Ya Kasian Jangan Jangan Kan dia Bugis Toto Dia Nggak Ngerti Bahasa Betul Kurang Kurang Ya Bukan Kurang Emang Banyak Kurangannya Oh Nah Bu Ini kan Bapaknya Udah Sangat Sepuh Ini Bapaknya Perlu Pendampingan Khusus Tadi kan Mungkin Karena Bapaknya Habis Kencing Ya Habis Dari Toilet Mungkin Malah Kebawah Kebawah Sampai Kelorong Bawah Tanah Ini Nanti Sama Saya Dilihatkan Videonya Ya Saat Saya Bertemu Dengan Bapaknya Ada Di tempat Yang Sangat Sepi Dan Gelap Itu kan Yang Tempat Bapak hilang Itu Khusus Untuk Mobil Pribadi Takutnya Bapaknya Kenapa Kenapa Makan Dibimbing Dengan Sangat Ekstra Sama Sama Ini Bukan Suami Saya Ini Jemaah Juga Suami Saya Nunggu Di Mobil Tadi Saya Kan Mau Pulang Mobil Keluar Kata Suami Saya Ada Jemaah Orang Tua Katanya Gitu Akhirnya Mobil Kita Stop Kita Ambil Bapaknya Naik Mobil Ustadz Nya Kan Lagi Antar Jemaah Keraudah Terus Ustadz Telepon Ke Saya Itu Pak Ini Gak Ada Memang Dicari Ya Bapak Tersebut Saya Kan Damping Pemimpuan Pemimpuan Saya Bila Tunggu Dulu Ada Yang Kontak Kak Ibu Makanya Saya Pas Saya Telepon Ibu Telepon Balik Terus Ya Iya Betul Alhamdulillah Jemaah Laki 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 Jadi Dia bilang Nanti Kalau ada Yang Itu Yang Menemukan Yang Kontak Kak Ibu Nanti Ibu Yang Ini Atau Saya Soalnya Saya Terlanjur Masuk Raudah Iya Gak 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 Ini Gak 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 Yang Saya tinggal disini, bukan Jemaah Umrah Mungkin Bukan yang sifat ngurus tasir berarti Bukan, saya tinggal disini, mungkin disini Alhamdulillah, jadi ini itu istrinya Alhamdulillah, ya Allah Jadi ini istri bapak ya Alhamdulillah, hirafihan Ini suaminya, alhamdulillah Ini juga ada hubungan keluarga dengan suami saya Oh, alhamdulillah, hirafihan Makanya kemarin kan banyak travel yang ditawarkan ke orang lain Tapi cucunya ini dia bilang, amanahkan ke saudaranya Pernah ikut di saya, cucunya ini Jadi selalu kasih saya jemaah Karena dia tahu, karena kami perhatiannya gitu Cuma, karena bagi tugas sama ustadz yang bimbing Laki-laki, ibu yang wanitanya Nah, kebetulan juga ustadznya lagi bawa jemaah ke rauta Jadi dia bilang, kalau kita Eh bu, udah naik aja makan Ya bu, ini yang penting ibunya sama bapak udah ketemu ya Udah tenang saya, Alhamdulillah Pak sehat ya pak ya Saya mau lanjut ini, mau pulang Sama-sama, sama-sama Kita saling mencari di surganya Allah Semoga urusan ibu dipermudah bawa jemaah Jemaah sehat ya Amin, 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 amin Amin, 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 ya Lancar, umrohnya lancar, sehat Selalu amanah membimbing jemaah ya Semoga jadi pahala ya Pak, saya pamit ya pak Aduh pak, mencari dulu ya Iya, sama-sama, sama-sama Pak, saya pamit ya pak ya Ya, saya pulang ya Makasuh banyak Itu tadi emang ya pak Iya Saya pulang ke ada Ke bawa lagi kan mungkin bulan depan Saya kesin saya Boleh, boleh Terhubungi saya Iya Loleh apa? Sukanya apa? Enggak usah Nanti aja hubungi saya Save aja itu nama saya Umi Gilbi Umi Gilbi ya? Iya Tinggal save aja Iya ini anak saya ini Anak saya ini Ya Sama-sama Indonesia Cuman kami udah lama tinggal di sini Iya Pak, saya pamit ya Sama-sama Sama-sama Ini suami saya Boleh Salaman sama suami saya Iya Salamannya sama suami saya aja Mau salaman katanya Salam sama kakek Salam Salam sama kakek Alhamdulillah Salam, salam, salam Sudah tenang kita Alhamdulillah Gak apa-apa Saling mendakan saja Ya Ibu juga pasti panik ya Tanggung jawab Apalagi ini saudara ya Sehat ya Makan yang banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin, amin, amin Ya Allah Ya Allah Misalnya jadi saudara ya Kalau ibu kesini boleh kontak saya Ya Saya pamit Nah apa-apa ya Allah Cukup dengan doa Lebih dari segalanya itu Amin Bapak Saya pamit pulang Semoga kita saling mencari Di syurganya Allah Iya ya Gak apa-apa Saya lupa ya Assalamualaikum Ayo Agil B pulang yuk Yuk Mobilnya disana Mobil kami disini Ternyata Ibu Ibu Saya pulang ya Ibu ya Ini istrinya Assalamualaikum Bu Dadah ibu Dadah Ya Alhamdulillah Yuk sekarang kita pulang ya Mobil dimana B Ya Allah Mia Ya Allah Meninggal Enggak Gak meninggal Ada Kupingnya Gerak-gerak Apa Kayak Gilbir Lucu Alhamdulillah Ya Allah Semua Terjadi atas izin Allah Sebenarnya Wa Ta'ala Ini bukan Perkara Yang sepele ya Jadi Kalau jemaah Hilang itu Jangan disepelekan Karena Memang Masjid Nabawi Dan Masjid Alam itu Sangat luas Terlebih Bapak tadi Hilangnya Atau tersesatnya Sampai ke Lorong bawah tanah Yang memang itu Sangat sepi Dan agak gelap Tidak ada Lalu lalang orang Dan tidak ada jemaah Disitu Dan Kodarullah Allah Yang mempertemukan kita Di saat Bapak Lagi sangat Butuh Bantuan Oke Kita Naik mobil dulu ya Kita naik dulu Alhamdulillah Herobil Alamin Hati tenang ya Walaupun tadi Bapaknya Agak sedikit Seperti Shock juga ya Ternyata Bapak memang Tidak bisa Berbahasa Indonesia Dan pendengarannya Agak sedikit Kurang Semoga Bapak tersebut Selalu dilindungi Sama Allah Dimanapun berada Semoga Semua jemaah Sehat ya Semoga Kejadian ini Tidak terulang lagi Kepada Bapak Ataupun kepada jemaah Yang lainnya Jadi ini memang Bukan Ini ya Bia Bukan Apa namanya Bukan Tidak disengaja Karena ini udah Ditakdirkan Allah Kita bertemu ya Alhamdulillah 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 Petik hikmah Dari kejadian ini Kita Pamit mundur diri Doakan kita Perjalanan Selamat Menuju Ke Jeddah Umi Gilbi Abi Gilbi Dan ada siapa yang Di belakang ini Lihat kesini dong A.A Gilbi Wah sibuk sendiri Sama balonnya Pamit mundur diri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah A.A Lihat A.A Ya Bye Bye